Pesawat tempur ialah pesawat militer yang didesain untuk menyerang pesawat lain di udara. Berbeda dengan pesawat pengebom yang dirancang untuk menyerang target di permukaan. Pesawat tempur lebih kecil, lebih cepat, dan lebih lincah. Inilah lima pesawat tempur siluman tercanggih di dunia. Salah satunya dikembangkan di Indonesia lho. Pesawat tempur modern mampu melaksanakan beragam peran, dan merupakan pesawat yang sangat serbaguna. Negara-negara beragam mempunyai cara untuk mempertahankan wilayah udaranya dari musuh mereka. Dengan menggunakan peralatan canggih, seperti pesawat tempur. Semakin maju pesawat tempurnya, semakin efektif pula dalam menjalankan tugasnya. Mesin yang bertenaga, sistem senjata yang rumit, dan radar yang canggih memungkinkan peralatan tempur ini menjadi serbaguna. Inilah lima deretan jet tempur paling canggih di dunia. Pertama, Changdu J-20 Mighty Dragon. Pesawat tempur generasi kelima asal Cina, Changdu J-20 Mighty Dragon, merupakan jet tempur berat dan tangguh yang didesain untuk menyaingi F-22 dan IS-57. Meskipun kemampuan manuvernya dianggap kurang unggul dibandingkan dengan jet-jet saingannya, teknologi siluman pada jet tempur ini sangat canggih. Cina terus meningkatkan kualitas jet tempurnya dengan berbagai upaya pengembangan. Varian baru sedang dalam tahap pengembangan. Termasuk jet tempur dengan dua tempat duduk yang dapat mengendalikan droni. Mesin baru yang lebih bertenaga juga sedang diuji pada pesawat ini. Kedua, TKF-21 Borame. KF-21 merupakan jet terbaru yang dikembangkan oleh Korea Selatan bersama Indonesia. Jet tempur ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, seperti teknologi siluman dan teknologi serupa F-35 Amerika Serikat. Borame akan segera mengalami peningkatan fitur. Varian yang lebih baik dilengkapi dengan teluk senjata internal dan sensor yang lebih canggih, dan akan menjadikan Borame sebagai jet tempur yang lebih unggul. Dengan begitu, jet ini akan semakin berkembang di masa depan. Ketiga, Lockheed Martin F-35 Lightning II Pesawat tempur generasi terbaru Lockheed Martin F-35 Lightning II telah diproduksi pada tahun 2006. Ini adalah pesawat tempur yang dilengkapi dengan mesin terkuat di dunia dan radar tercanggih. Bahkan, pilotnya dilengkapi dengan helm augmented reality khusus yang memberikan tingkat kesadaran situasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat, Suko ESO-57 Vellon. Pesawat Suko ESO-57 Vellon juga dikenal sebagai pesawat siluman pertama Rusia pernah mengalami kendala yang menghambat perkembangannya dan memicu penundaan. Meski direncanakan untuk beroperasi beberapa tahun lalu, hanya sedikit yang siap digunakan untuk pertempuran saat ini. Dalam waktu dekat, ESO-57 diharapkan akan mendapatkan mesin baru dan peningkatan lainnya yang signifikan. Jet tempur ini memiliki kemampuan manuver kecepatan rendah yang luar biasa serta fitur elektronik dan sensor terbaru. Kelima, Boeing F-15 X-Eagle II F-15 adalah pesawat tempur generasi keempat pertama yang sangat andal dan salah satu mesin perang terbaik. Tidak ada pesawat tempur lain di seluruh dunia yang dapat menyalahkan catatan lebih dari manus kemenangan udara-keudara yang dimilikinya dan tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran. Udara ke udara Jangan lupa untuk bantu support media lokal ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bantu support media lokal ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bantu support media lokal ya dengan cara like, komen, dan subscribe.